5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Kita akan belajar untuk pembelajaran tematik di kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 Mari kita belajar bersama Kak Citra Udin menceritakan pengalaman naik sepeda Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda Taukah kamu aturan naik sepeda? Adik-adik apakah kalian pernah naik sepeda? Kak Citra pun pernah adik-adik Ketika kita naik sepeda itu pasti ada aturannya Di sini Udin juga menjelaskan aturan ketika naik sepeda Aturan naik sepeda Hari Senin sore Udin diminta ibu membeli jagung bakar Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak diantara jagung bakar yang lain Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda Udin mematuhi aturan naik sepeda Udin naik sepeda dengan hati-hati Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan Dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas Udin menyadari arti pentingnya keselamatan Itulah cerita yang diceritakan Udin tentang aturan naik sepeda Saat kita naik sepeda kita harus memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar kita Kalian juga jangan lupa untuk memakai alas kaki ketika naik sepeda Saat naik sepeda kita harus mengendarainya di sisi kiri jalan Dan jangan lupa untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas adik-adik Jika kalian harus melewati lampu lalu lintas atau lampu merah hijau kuning Kalian harus mematuhinya Kalau lampunya menyala merah kalian harus berhenti Ketika lampunya menyala hijau berarti kalian harus jalan Nah itu adik-adik kita harus berhati-hati Adik-adik hati-hati ya Kalau kalian mengendarai sepeda di jalan raya Harus mengutamakan pentingnya keselamatan kalian Adik-adik ayo kita perhatikan bacaan ini Di sini ada penggunaan tanda titik Tanda titik kita pelajari sebagai tanda di akhir kalimat berita Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti Kak Citra punya kalimat ini Hari Senin sore Udin diminta ibu membeli jagung bakar Ya di sini diakhiri tanda titik karena ini merupakan kalimat berita Bukan kalimat tanya atau kalimat ajarkan Berikutnya ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu Di sini ada singkatan nama Ada Pak M. Bayu Mungkin namanya Pak Muhammad Bayu Lalu kata Muhammadnya disingkat Jadi kalau nama disingkat itu harus diberi tanda titik di belakang huruf yang merupakan singkatan dari nama tersebut Nah di sini ada tanda titiknya nih Jadi tanda titik penggunaannya ada dua Yang pertama digunakan di setiap akhir kalimat Yang kedua digunakan pada akhir singkatan nama orang Misalnya Kak Citra Sintarani Kalau Kak Citra Sintarani mau disingkat misalnya Jadi seperti itu adik-adik Perhatikan denah rumah Udin Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut Lihat adik-adik amati gambar ini Rumah Udin itu terletak di jalan W. John Rumah Udin itu terletak di jalan A. Hakim Rumah Udin itu terletak di jalan M. Hatta Rumah Udin itu terletak di jalan M. Nasir Perhatikan penggunaan tanda titik pada penulisan jalan dan nama jalannya Karena nama jalannya dan nama jalannya disingkat Maka harus diakhiri dengan tanda titik di belakangnya Contoh jalan W. John Jalan disingkat J. L. Lalu diberi titik W-nya besar Diberi titik lagi baru John Jadi jalan W. John Perhatikan ya adik-adik ya di gambar tersebut Nah kita akan lihat Rumah Siti terletak di jalan A. Hakim Perhatikan disini kata jalannya Kak Cetel tidak pakai titik Karena tidak disingkat Yang disingkat adalah A. Hakim Contoh yang berikutnya Ini berbeda adik-adik Rumah Udin terletak di J. L itu merupakan singkatan dari jalan Maka J. L. W. John Dan di akhir kalimat diberi tanda titik Jadi ini perbedaannya Ketika disingkat harus diberi tanda titik di belakang singkatannya Udin membeli jagung bakar bukan? Tahukah kamu dengan jagung? Apakah adik-adik pernah makan jagung? Wah pernah ya Tahukah juga apa kegunaan jagung? Kita lihat disini Ada percakapan Udin dan penjualnya Udin bertanya Berapa harganya pak? Si penjual menjawab 5.000 nak Nah disini ada gambar bagian-bagian dari jagung Ada kulit jagung dan ada jagungnya Kalian pernah makan jagung bakar? Kak Citra juga pernah makan jagung bakar ini Ini adalah jagung Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Kak Citra punya gambarnya Wah ada bakwan jagung Ada bakwan keju diberi parutan kelapa Ada puding jagung Ada jagung bakar dan lain sebagainya Ini adalah makanan yang dibuat dari jagung Kalian bisa juga menyebutkan nama makanan lain yang terbuat dari jagung Lalu kulit jagung bisa dibuat menjadi karya kerajinan Kulit jagung yang dapat digunakan adalah kulit jagung yang telah kering Kalau belum kering biasanya kulit jagung itu berwarna hijau Tapi kalau sudah kering warnanya kecoklat-coklatan muda Jadi adik-adik bisa lihat disini Ini adalah kulit jagung Bisa dibuat karya seni seperti ini Ya bisa untuk lapisan tempat tisu Bisa untuk bunga juga adik-adik Nah bagus kan ya? Kalian bisa cari nanti macam-macam kerajinan yang terbuat dari kulit jagung Buatlah karya kerajinan dari kulit jagung Seperti gambar yang kamu amati Nah kita buat yang paling sederhana Yang seperti ini adik-adik Tapi kalian harus menyediakan kulit jagung yang kering terlebih dahulu Alat dan bahan untuk membuat kerajinan kulit jagung yaitu Nihah Ada lim, kertas, karton, kulit jagung, pensil, gunting, penggaris, penghapus Ini adalah caranya ketika kalian akan membuat kerajinan dari kulit jagung Kalian harus menggambar pola binatang bisa Menggambar bunga bisa Atau menggambar yang lainnya Coba nanti adik-adik praktekkan di rumah masing-masing Tentunya kalian harus sediakan alat dan bahannya terlebih dahulu Masih ingatkah kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Iya hari Senin sore Dan masihkah ingat adik-adik berapa hari dalam satu minggu itu? Ya dalam satu minggu ada tujuh hari Jadi adik-adik harus ingat nih ada hari minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Itu berarti satu minggu Jadi satu minggu sama dengan tujuh hari Atau kalau dibalik tujuh hari itu satu minggu Adik-adik harus ingat ya bahwa satu minggu itu ada tujuh hari Kalau sekarang ada soal seperti ini Tiga minggu sama dengan titik-titik hari Kalau kita mengubah minggu menjadi hari Maka caranya dengan menggunakan perkalian Kita tulis dulu Tiga dari tiga minggu Dikali tujuh hari Karena satu minggunya ada tujuh hari Tiga dikali tujuh sama dengan dua puluh satu hari Seperti ini mengubahnya adik-adik Contoh berikutnya Kak Citra punya soal Empat minggu sama dengan titik-titik hari Maka kita tulis empat dikali tujuh hari Sama dengan dua puluh delapan hari Ini kalau dari minggu ke hari Sekarang Kak Citra punya soal Yang dari hari dihitung menjadi minggu Kak Citra punya soal disini adalah Empat belas hari Itu berapa minggu Maka bukan dengan perkalian cara mengerjakannya Karena kebalikannya harus digunakan Atau harus dikerjakan dengan cara pembagian Yaitu empat belas dibagi tujuh Ya jawabnya empat belas dibagi tujuh adalah dua Berarti empat belas hari itu sama dengan dua minggu Contoh soal berikutnya Tiga puluh lima hari ada berapa minggu Maka cara mengerjakannya Tiga puluh lima dibagi tujuh Karena kebalikannya adik-adik Tiga puluh lima dibagi tujuh adalah lima Jawabnya lima minggu Kak Citra punya soal cerita Beni dan keluarga berlibur ke Danau Toba Selama empat belas hari Berapa minggu kah Beni dan keluarga berlibur Berarti disini empat belas hari Diubah menjadi minggu Ya coba kita kerjakan Kalau empat belas hari Diubah menjadi minggu Tadi menggunakan perkalian atau pembagian Ya menggunakan pembagian Empat belas dibagi tujuh Sama dengan dua minggu Kesimpulannya Jadi Beni dan keluarga Berlibur selama dua minggu Soal cerita selanjutnya Ibu guru memberi tugas pengamatan Selama dua puluh delapan hari Berapa minggu kah Tugas pengamatan yang diberikan ibu guru Disini berarti dua puluh delapan hari Dijadikan minggu Pengerjaannya dengan perkalian atau pembagian Seharusnya menggunakan pembagian Dua puluh delapan dibagi tujuh Sama dengan empat minggu Kesimpulannya Jadi tugas pengamatan yang diberikan guru Selama empat minggu Itu tadi pembelajaran kita Di pembelajaran tiga hari ini Kak Citra berharap kalian mengerti Yang Kak Citra sampaikan Kita sudah belajar tentang aturan ketika naik sepeda Penggunaan tanda titik untuk singkatan nama orang Dan singkatan jalan Lalu kita juga belajar tentang membuat kerajinan dari kulit jagung Dan kita terakhir belajar tentang Mengubah satuan hari menjadi minggu Baiklah adik-adik semuanya Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Dadah semuanya Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax